Intro Awalnya KIB kemudian ada Gerindra masuk, mereka mewacanakan koalisi besar karena didukung oleh Pak Jokowi, ada endorsement dari Perdini Jokowi tapi kemudian agak berantakan pada saat PDIP secara single party mendeklarasikan pencapresan Ganjar Pranowo jadi munculnya Ganjar Pranowo secara formal sebagai bakal calon presiden ini mempengaruhi konstelasi perpolitikan di Indonesia termasuk di dalam Partai Gulkarn jadi saya sebagai rakyat melihat bahwa kalau Gulkarn mau selamat harusnya main aman, main koalisi dengan partai-partai atau kelompok-kelompok yang mempunyai potensi besar untuk menang Intro Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudy sahabat Indonesia baru-baru ini Partai Golkar mengadakan rakernas di Jakarta ada tiga hal hasil rakernas yang diumumkan oleh ketua umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang pertama para peserta rakernas memberikan kemenangan kepada ketua umum untuk menentukan capres dan capapres untuk pilpres tahun 2024 yang kedua ketua umum diberikan mandat untuk menentukan arah koalisi dengan partai apa dalam menghadapi pilpres tahun 2024 dan yang terakhir para peserta rakernas Partai Golkar minta kepada ketua umum untuk mengkondisikan agar sistem pemilu tetap berlaku proporsional terbuka ini hasil dari rakernas Partai Golkar yang baru-baru dilaksanakan sahabat Indonesia ada beberapa hal yang ingin saya komentari terkait dengan hasil rakernas Partai Golkar yang pertama ini seolah-olah mencabut beban dipundak atau dibahu ketua umum Erlangga Hartarto karena dari hasil rakernas Erlangga Hartarto tidak wajib menjadikan dirinya menjadi capres sesuai dengan hasil munas Partai Golkar yang sebelumnya sudah dilaksanakan mungkin elit Partai Golkar merasa bahwa Erlangga Hartarto memang saat ini secara realitas harus diakui tidak memungkinkan untuk dicapreskan pada pilpres 2024 namun saya agak bertanya-tanya pada saat munas Partai Golkar yang lalu dimana salah satunya adalah memberikan tugas atau hasil munas adalah Partai Golkar harus mencalonkan ketua umumnya jadi capres kemudian seolah-olah dalam tanda kutip hasil munas ini digagalkan atau dianulir oleh rakernas karena saya bukan orang Partai Golkar saya tidak tahu apakah bisa hasil munas dianulir oleh hasil rakernas yang menurut saya strata atau levelnya itu dibawah munas ini yang saya tidak tahu saya berharap elit-elit Partai Golkar atau senior-senior Partai Golkar memberikan pemahaman kepada rakyat apakah hasil munas bisa dianulir oleh rakernas ini menjadi pertanyaan publik berikutnya adalah hasil rakernas Partai Golkar dimana memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan capres-capapres harus memang terkesan masuk dalam wilayah abu-abu artinya bisa juga ini semacam penyelamuran bahwa bisa jadi ini tidak melanggar atau tidak menganulir hasil munas yang mewajibkan ketua umum Partai Golkar harus menjadi capres artinya hasil rakernas ini bisa mencapreskan diri sendiri atau mencapreskan orang lain jadi artinya bisa juga dimaknai bahwa hasil rakernas ini adalah pelebaran kewenangan dari ketua umum Partai Golkar bisa jadi demikian tapi dinamika di Partai Golkar kan masih terus berkembang karena saya mendengar dari sumber yang terpercaya memang kondisi Partai Golkar tidak terlalu baik-baik saja karena ada beberapa kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan Erlangga Hartarto ini satu hal yang mungkin harus diakui oleh elit Partai Golkar yang sekarang memimpin Partai Golkar yang sekarang sahabat Indonesia yang berikutnya adalah menentukan arah koalisi Partai Golkar sebelum hirup pikok gunjang ganjing pilpres ini sudah membuat koalisi koalisi Indonesia bersatu koalisi ini beranggutakan Partai Golkar, P3, dan PAN dan sekarang kenyataannya P3 dan PAN sudah merapat ke PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo saya menduga bahwa arah Partai Golkar lebih cenderung untuk berkoalisi dengan PDIP daripada partai yang lain karena kita tahu genetika elit-elit Partai Golkar itu adalah partai yang selalu masuk dalam lingkaran kekuasaan jadi mungkin secara realistis elit-elit Partai Golkar juga menimbang-nimbang untuk pilpres tahun 2024 peluang mana yang terbesar dan kalau kita melihat hasil survei dukungan masyarakat dan sebagainya dan sebagainya memang harus diakui Ganjar Pranowo leading dari berbagai lembaga survei yang ada Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bahkan di kantong-kantong yang selama ini tidak dikuasai oleh PDIP perolehan atau elektabilitas Ganjar di lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah yang selama ini masih wilayah merah itu sudah merangkak naik contohnya Jawa Barat, Banten, dan sebagainya, Jakarta itu Ganjar sudah melebihi elektabilitas dari Pak Jokowi waktu itu Sahabat Indonesia kembali ke Partai Golkar ini memang menurut saya adalah solusi dari kebingungan dari elit Partai Golkar menghadapi permasalahan pilpres tahun 2024 karena dalam kenyataannya sampai detik ini memang kalau mau jujur bahwa belum ada salah satu kader dari Partai Golkar yang layak untuk dimunculkan menjadi calon presiden bagi saya ini adalah pembacaan realitas yang jujur dari Partai Golkar nah pertanyaan publik adalah apakah Erlangga Hartarto mampu menciptakan soliditas yang lebih kuat di Partai Golkar saya tidak tahu ini PR besar karena kita tahu di Partai Golkar ini ada beberapa kekuatan-kekuatan yang besar di luar DPP Partai Golkar yang ada sekarang ada kekuatan yang tidak nampak yang menguasai dan memberikan pengaruh besar di Partai Golkar di Partai Golkar ada kekuatan kelompok ini masih mempunyai kekuasaan atau pengaruh di wilayah ini si kelompok ini mempunyai pengaruh seperti ini yang satu lagi yang ada di banker juga ada yang mempengaruhi parlement dan sebagainya ini ini dinamika Partai Golkar yang berkembang saya tidak tahu arahnya kemana kita tunggu saja perkembangan atau langkah kebijakan dari Erlangga Hartarto karena menurut saya ini adalah solusi dari kebingungan Partai Golkar yang yang beberapa bulan terakhir ini agak bingung menentukan arah koalisi awalnya KIB kemudian ada Gerindra masuk mereka mewacanakan koalisi besar karena didukung oleh Pak Jokowi ada endorsement dari Presiden Jokowi tapi kemudian agak berantakan pada saat PDIP secara single party mendeklarasikan pencapresan Ganjar Pranowo jadi munculnya Ganjar Pranowo secara formal sebagai bakal talon Presiden ini mempengaruhi konstelasi perpolitikan di Indonesia termasuk di dalam Partai Golkar jadi saya sebagai rakyat melihat bahwa kalau Golkar mau selamat harusnya main aman main koalisi dengan partai-partai atau kelompok-kelompok yang mempunyai potensi besar untuk menang Partai Golkar jangan dipertaruhkan coba-coba berkoalisi dengan partai-partai yang selama ini bukan partai penguasa jadi ini saran saya karena kita tahu genetika partai Golkar selalu masuk dalam lingkaran kekuasaan jadi kalau konklusi dari saran saya adalah mudah-mudahan partai Golkar segera merapat ke PDIP bersama PAN dan P3 untuk mencalonkan Ganjar Pranowo jadi saya kira sekarang ini elit partai Golkar atau kader partai Golkar maksimal masih selevel menteri atau menko masih cukup lah jadi kita harus realistis juga bahwa itulah SDM atau ketokohan elit partai Golkar saat ini itu hal-hal yang realistis harus diakui oleh elit-elit partai Golkar yang sekarang jadi ini menurut saya opini yang bisa saya berikan terkait dengan hasil rakernas yang bisa multi makna makna pertama adalah membebaskan Erlangga Hartarto dari beban harus menjadi capres sesuai dengan hasil munas makna berikutnya bisa juga ini pelebaran kemenangan dari ketua umum partai Golkar yang sekarang cuma permasalahnya adalah yang tadi saya bilang apakah memungkinkan hasil munas yang paling tinggi ini bisa dianulir atau dikoreksi direvisi oleh tingkatan rakernas ini menjadi PR dan hanya elit-elit partai Golkar dan senior partai Golkar yang bisa menjawab hal ini baik sahabatnya terima kasih Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan hasil rakernas partai Golkar kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya salam satu Indonesia salam Pancasila salam Indonesia damai saya Rudy Eskamu salam tea maaf salam 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 tempat Terima kasih.